Di zaman Jepang, di Sumatera Barat itu sama pilunya dengan daerah lain. Yang paling pilu itu sebenarnya adalah tentang perbudakan sek untuk serdadu-serdadu Jepang yang jumlahnya ribuan, yang jauh dari rumah, yang dikoordinir semikian lupa. Serdadu-serdadu Jepang itu harus dipuaskan nafsunya agar mereka bisa berperang dengan baik. Zaman Jepang ini, Encik Rahma etik amah memainkan peran yang signifikan. Kenapa signifikan? Kerana zaman Jepang ini, orang kekurangan beras. Beras tidak ada, baju tidak ada, segala macam tidak ada. Jepang kejam, selain kejam, ada satu lagi yang paling perih, yaitu perbudakan seks. Kita lihat bagaimana peran etik amah di dalam zaman Jepang ini. Kado pertama untuk Jepang dari Bung Karno adalah wanita-wanita pekerja seksual. Yang jumlahnya, kalau saya tidak salah, di Padang waktu itu 120 orang. Begitu Jepang masuk, Jepang ini ganas, Bung Karno tahu agar gadis-gadis Minang tidak dirusak, maka dicarikan pekerja seks komersial sebanyak 120 orang dari berbagai daerah, disubuhkan kepada Jepang agar gadis-gadis Minang jangan diganggu. Tapi apa kemudian yang terjadi? Jepang ini kencang, nah dia mau bikin rumah kuning di mana-mana. Sebenarnya sudah didirikan juga. Lalu terdengar oleh etik amah. Banyak yang mengadu kepada dia, etik amah, abang aku, anak gadi wak, jando-jando, istri orang diambil, diculik, dibawa oleh Jepang. Sebagian gadis-gadis itu dibawa ke Medan. Dilarikan ke Medan oleh Jepang untuk dijadikan pekerja seks komersial di sana. Etik amah di zaman Jepang punya satu organisasi namanya anggota Dewan Ibu Sumatera Tengah. Selain masyarakat, anggota-anggota ini mengadu kepada etik amah, banyak anak gadis orang awak sudah didirikan oleh Jepang ke Medan. Dempai ke Medan, ke C etik amah. Maka berangkat dia ke Medan, ditemani oleh beberapa orang ke markas Jepang di sana. Sampai di sana, dia temui penguasa Jepang. Dia minta agar gadis-gadis Minangkabau, Ibu Minangkabau dipulangkan ke Padang. Saya datang ke sini menjiput perempuan-perempuan Minangkabau. Kata Jepang, tidak bisa memang pantas jadi pelacur kerana mereka tidak tahu apa-apa. Jangan mengecek saja kalian lagi kata etik amah kan. Di markas itu, selain penguasa Jepang yang ada, ada istrinya. Nah, istrinya itu kemudian, kerana etik amah dikawal oleh beberapa pemuda, disekap oleh pemuda ini, kanlah pendak orang Minangkabau, begitu. Maka terjadi negosiasi antara etik amah dengan penguasa Jepang. Bahwa lepaskan istrinya, kami kira lepaskan juga perempuan-perempuan Minangkabau. Etik amah kembali ke berang panjang, membawa gadis-gadis Minangkabau dan ditinggalkan di kampung-kampung mereka. Jepang ini tiga tempat kuasanya, Bukit Tinggi, Jakarta, dan Kalimantan, seterusnya. Etik amah berangkat daripada panjang ke Bukit Tinggi menemui markas Jepang. Bukit Tinggi meminta kepada penguasa Jepang agar rumah kuning, rumah pelacuran di Minangkabau dibatalkan. Jangan dibuat. Karena giginya etik amah meminta itu, akhirnya rumah kuning tersebut tidak jadi dibuat. Jadi dibatalkan oleh Jepang. Tidak, tidak malah. Nah etik amah dua sudah, dua sudah. Apalagi di zaman Jepang. Yang ketiga, etik amah mengumumkan kepada seluruh siswanya. Tolong sampaikan kepada orang kampung, sisikan beri segenggam. Kalau anda masih punya beras, sisikan segenggam setiap makan batanak untuk orang Minang yang tidak makan. Yang berasnya diambil oleh Jepang. Satu. Yang kedua, apa katanya kepada anak-anaknya? Kalian gunting satu jengkal kain panjang kalian. Gunting satu jengkal, jahit jadikan baju. Bagikan kepada rakyat. Yang berikutnya, ambil taplak meja kalian. Ambil kain pintu kalian. Jahit, jadikan baju. Bagikan kepada rakyat. Etik amah menyuruhkan kepada ratusan siswanya seperti itu. Pada tahun 1944-1945, jatuhlah kereta api di Selayang dan di Bukit Surungan. Korban mencapai sekitar 500 orang kereta api di zaman Jepang. Korban luka, korban tewas itu hampir seribu orang semua. Dan itu memerlukan rumah sakit. Maka dijadikan oleh dunia putri sebagai rumah sakit. Lalu siapa yang mengelola? Ketika zaman Belanda, etik amah belajar kebidanan, belajar ketigaka, belajar kedokteran. Sama dokter-dokter di kayu tanam, di padang panjang, di bukit tinggi. Nah, dialah yang mengumandui penyelamatan korban kereta api di zaman Jepang. Dua kali kecelakaan yang dalam waktu dekat. Makamnya sekarang ada di Tanah Seh Adam Bebe. Makam korban-korban jatuhnya kereta api itu. Jatuhnya kereta api itu pada tahun 40-an itu terburuk di Indonesia. Etik amah mengambil peran sebagai daftar umum, rumah sakit umum, dan menyelamakan prakorban. Itu yang dilakukan Etik amah di zaman Jepang. Ketika kereta api jatuh, ketika ribuan orang luka-luka dan tewas, Etik amah mengambil peran yang luar biasa hebatnya, Jepang angkat topi. Karena angkat topi, dikasihlah dia penghargaan kemanusiaan. Berbeda ini penghargaan penguasa kepada orang Indonesia karena bekerja untuk penjajah. Ini bukan itu. Ini adalah penghargaan kemanusiaan oleh pemerintah Jepang kepada seorang perempuan Minangkabau yang menyelamatkan ribuan orang. Beda. Jangan gara-gara ini pula, pemerintah Republik Indonesia melambat-lambatkan ramah Indonesia menjadi pahlawan nasional. Zaman Jepang itu, luka di atas luka, dia giasam. Perih di atas perih. Derita, tiada tara. Orang makan jagung. Baju orang dari kain taro. Etik amah berjalan dari kampung-kampung bersama murid-muridnya dan kawan-kawannya menolong rakyat. Itu bukan hanya itu. Di Bukit Tinggi, dibuat Mahkamah Syariah dengan ketuanya, Syih Suleman Arasuli. Etik amah menjadi anggota Mahkamah Syariah itu. Kawan-kawannya Syariah itu adalah patron penting dalam sejarah nikah talak rujuk di Indonesia. Etik amah memainkan peran di situ mendampingi buya canduang dan buya-buya lain. Etik amah di zaman kemerdekaan itu kembali mengambil peran. Kabar kemerdekaan pertama kali diterima oleh petugas di Bukit Tinggi namanya Al-Adin. Dan kemudian anggota Telekom Bukit Tinggi itu menyebarkan kepada tokoh-tokoh salah seorang di antaranya Engku Sapi. Engku Sapi memberi kabar kepada Rahma bahwa Indonesia sudah merdeka. Rahma mendengar itu berteriak oleh wakbar kemudian memberitahu kepada murid-muridnya dan menaikkan sang merah putih di halaman dunia puteri padang panjang. Itulah bendera merah putih di zaman kemerdekaan paling pertama dikibarkan di padang panjang. Ketika kemerdekaan masalah belum selesai, masalah lama belum selesai muncul masalah baru. Masalah baru adalah agresi. Maka orang-orang Indonesia yang sudah dilatih guyugun tentara oleh Jepang dulu kemudian membentuk TKR. Maka di padang panjang, rapat. Kita harus bentuk TKR. Pejuang-pejuang padang panjang hadir. Tapi tak siorang pun mahu jadi kemandan TKR. Tidak bisa, kalau tidak ada seorang juga pun yang mau menjadi kemandan TKR ini, saya ambil alih. Kata TKR. Dialah perempuan rasanya satu-satunya di Indonesia. Ini rasanya nih, kalau ada dua dan tiga, baguslah. Pokoknya saya tahu TKR di padang panjang kemandan TKR. Dia latih murid-muridnya, perempuan-perempuan itu, anak dunia puteri, pegang senjata. Nah gitu-gitu diajar itu. Sampai ke lering gunung-gunung Singgalang. Jadi Etek Amar ini komandan TKR. Etek Amar pernah ditangkap Belanda. Karena bergerilia. Dia ditangkap di suatu tempat di lering gunung Merapi pada Januari 1949. Ditangkap, dilakukan tahanan rumah. Kemudian dibawa ke padang, lalu dibawa lagi ke perang panjang. Dia dilakukan tahanan kota atau tahanan rumah sampai akhir tahun. Sampai tahun 50. Jadi dulu dia pernah diadili, didenda seratus gulden. Sekarang ditangkap lagi oleh Belanda. Jepang saja tidak berani. Belanda ini main tangkap saja. Ada tangkapnya lagi. Etek Amar ini dilakukan tahanan kota. Nah, pada tahun yang sama, 1949 hampir ke 50 itu, dunia puteri benar-benar dijadikan rumah sakit umum. Untuk situasi darurat di perang panjang. Etek Amar merelakan sekolahnya menjadi rumah sakit umum. Silahkan pakai. Asal untuk orang Minangkabau. Asal untuk kemanusiaan. Asal untuk siapa saja yang harus berobat ke sini. Tak peduli siapa saja. Pokoknya asal untuk kemanusiaan, silahkan. Soekarno, pemimpin hebat itu, menemui Rahma di perang panjang. Dia menemui Rahma Indonesia. Menemui Inyik Prabi. Menemui Inyik Canduang. Menemui ulama di padang Jepang. Darul Kulun itu memberi dia satu kado. Silah pertama. Jadi Soekarno itu pandai approachnya kepada ulama-ulama Minangkabau. Dia juga mengamankan Minangkabau ketika itu. Karena Jepang main sosok saja. Nah, dia awasi. Itu salah satu. Kalau memang niatnya itu ya. Kalau memang niat Bung Karno adalah menyelamatkan gadis-gadis. Minangkabau tahun 42 itu, maka itu kita harus memberi apresiasi yang tinggi kepada Bung Karno. Karena menyelamatkan harga diri. Ketika tokoh kenting dalam sebuah institusi telah tiada, biasanya institusi itu redup. Tapi kasus-kasus Minangkabau tidak demikian. Minya Putri itu sudah disiapkan sistemnya, manajemennya, dan tokohnya. Ketika Rahmah meninggal tahun 69, sistemnya sudah duduk. Dia sudah membangun sebuah sistem sejak tahun 23 bersama dua kawannya. Namanya Nanisa satu, Upik Jepang satu. Upik Jepang dari Bu Aluang, Nanisa dari Agam. Minya Putri itu memang tidak akan bisa berdiri kalau Rahmahnya tidak ada. Rahmahnya tidak ada. Karena dialah yang bergibaku jinkir balik siang malam untuk sekolah tersebut. Sampai tahun 69 ketika dia meninggal, semua sistem, semua aturan, semua portfolio sudah duduk. Nah, masalahnya adalah figurnya sudah lenyap. Rahmah sudah tidak ada. Tetapi ada keturunannya, cicitnya, Isnaniya Saleh. Yang orang melihat, karena jilbab, karena liliknya, cara berpakaiannya, sosoknya seperti Rahmah. Jadi orang tidak kehilangan betul. Isnaniya Saleh dihormati orang, seperti walaupun tidak seutuhnya seperti itu, seperti Rahmah Indonesia. Jadi warisan cara berpakaian itu diteruskan, dilanjutkan di Isnya Putri. Mungkin kelemahan sekolah-sekolah Minangkabau dulu itu di sekarang adalah tidak ada pelajaran yang kuat tentang tokoh. Saya kira gitu ya. Sekolah Inyek Chan doang. Apakah ada satu mata pelajaran, dua atau tiga jam tentang Inyek Chan doang? Di Isnya Putri apa ada? Di Tawalip apa ada? Tawalip panjang panjang? Di Tawalip Prabi apa ada? Tentang Inyek-Inyek itu. Seharusnya kalau ada syukur. Kalau tidak saya sarankan, untuk dibuatkan satu bidang studi, minimal dua jam per minggu untuk anak-anak kelas satu atau kelas dua belajar tentang sosok pokoknya. Seperti kewiraan di perguruan tinggi waktu saya kuliah dulu. Kewiraan namanya. Atau ilmu budaya besar. Cinta adalah hasilnya. Seperti itu ilmu budaya besar. Saya telah berkunjung ke Dunia Putri Padang Panjang memasuki komplek perguruan itu. Dan inilah pertama kali saya masuk ke gerbang, masuk ke dalam asrama. Nah, apa sebesar sekolinya? Ke dalam tuan anda beliau. Keceh dia. Pauziah, Pauzan. Yang datuk dia. Saya kira saya boleh masuk asrama. Itu betul dia kamar-kamar perempuan. Karena kan orang tidak ada. Lagi COVID-19. Tapi tetap saja saya tidak boleh masuk. Nah, kembali lagi ke sekolahnya. Sekolah itu tetap seperti dulu. Kalau waktu saya sekolah di perang panjang, selama tiga tahun, ketemu anak dunia di pasar, dia berhombongan seperti angsa dan merpati di pasar itu. Dan tidak bisa ditegur. Kita tegur dia menunduk saja, melihat gampu kakinya. Kadang-kadang kami, anak-anak sekolah waktu itu, bagaimana anak dunia ini bisa disepal, ditegur? Tidak bisa. Bakal, hingga ini ke atas. Atau ke depan. Saya berharap dari Minangkabau, lahir kembali perempuan-perempuan cerdas dan morator dan apa saja di bidangnya. Dan sekarang sudah mulai, makin lama, makin banyak, makin lama, makin banyak. Sebelum nopelnya siap, di PO ya, pre-order namanya, bali sebelum tabi. Itu dia. Kalau sudah tabi, ya semua orang bisa beli. Sebelum terbit, dia beli namanya PO. Silahkan, saya akan melanjutkan pekerjaan yang tergaing ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata, jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa. Yang penting, hati dan rian adalah obat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.